Hai assalamualaikum selamat pagi teman-teman selamat berjumpa kembali dengan saya kali ini saya akan berbagi tips tentang cara mengganti icon aplikasi di Androidnya tanpa root icon aplikasi yang sering di Android misalnya seperti coc mungkin teman-teman tahu logo coc seperti bagaimana ya game coc kemudian BBM logo BBM tentu teman-teman tahu seperti apa dan ini udah saya ganti ya seperti ini ini adalah logo BBM yang udah saya ganti dan namanya juga saya ganti ya dari BBM menjadi BBM-an Oke nah screen record yaitu untuk perekam layar ikonnya sudah saya ganti juga ya ini ada tiga aplikasi yang sudah saya ganti yaitu coc dengan nama baru BBM dan screen record ini udah diganti semua untuk ikonnya atau gambarnya nah sekarang caranya bagaimana ya untuk mengganti ikon di aplikasi dan berikut namanya sebenarnya gampang teman-teman hanya memerlukan sebuah aplikasi ringan ya Hai ini dia aplikasinya icon shanger free ya icon shanger free bisa dilihat seperti ini ikonnya ikonnya ya aplikasinya ya bisa di download di playstore sekarang akan saya praktekkan cara untuk menggunakannya ya yaitu mengganti ikon di aplikasi berikut namanya juga diganti Oke kalau sudah teman-teman akan mendownload ikon shanger free yaitu aplikasi di playstore ya tinggal sekarang kita buka ya untuk aplikasinya kemudian ini adalah daftar aplikasi yang tertanam di ponsel saya ya dan saya akan mencontohkan cara mengganti ikon dan nama Google Maps nah disini ada ya Google Maps yang ini ini Google Maps ini akan saya ganti untuk logo dan juga namanya ya Oke sekarang kita buka Google Maps nah seperti ini untuk bagian atas adalah ikon gambar dan yang untuk yang bawah yaitu nama aplikasinya sekarang untuk mengganti gambar dulu gambar apa maps ya klik ceng untuk mengganti kemudian setelah itu klik galeri untuk mencari gambar yang cocok untuk mengganti dari gambar aplikasi tadi ya Oke saya punya satu gambar yang akan digunakan untuk mengganti ikon Google Maps Oke gambarnya yang ini kalau sudah kemudian klik Oke di bagian atas ya nah sekarang gambarnya sudah ganti kemudian untuk title ya aslinya itu maps sekarang kita ganti dengan apa besar dengan peta ya Oke sekarang nama aplikasinya saya ganti peta untuk yang atas gambar udah diganti seperti ini dan untuk yang bawah adalah nama dari aplikasi itu ya kemudian klik Oke di bagian atas belakangan Oke sekarang sekarang sudah berhasil ya sekarang lihat untuk Google Maps ikonnya sudah berganti ya dan untuk namanya juga sudah serubah yaitu peta nah seperti ini udah bukan sekarang gambar aplikasi dan juga nama sudah berganti dan untuk mendownloadnya gampang hanya tinggal masuk ke playstore seperti ini ya Nah ini ikon semoga bermanfaat wassalamu